Ya tentunya masyarakat sepakat dengan adanya kasus kekerasan anak yang semakin meningkat ini diharapkan agar segera ditangani permasalahannya. Ya dimana baik seluruh pihak dari orang tua ataupun pemerintah harus lebih peduli dengan terhadap anak dan berikut tangkapan masyarakat. Dengan kekerasan anak sebenarnya kalau kita bisa lihat itu sebenarnya bisa merusak citra anak, merusak spikologis anak baik spikis, jasmani, rohani. Itu sangat, bagaimana ya, anak itu sebagai masa depan bangsa. Apabila dia terkikis mulai dari rohani, jasmani, bahkan spikisnya, itu sangat sayang sekali. Harapan kami sebagai pemuda bagaimana anak itu bisa mendapatkan hak-haknya seperti mendapatkan perlindungan mulai dari kesehatan, pendidikan, dan segala yang terkait dengan anak. Dengan gerakan-gerakan seperti ini, yaitu gempar, memberikan suatu solusi bahwa menumbuh kembangkan anak yang bebas dari praktisi kekerasan. Ada yang menarik Pak, sebenarnya kalau hari anak nasional itu kita harus melihat menyeluruh dari seluruh warga Indonesia, termasuk orang-orang yang ada di perbatasan Malaysia. Karena orang-orang yang ada di perbatasan Malaysia dan orang-orang yang bekerja sebagai TKI di perkebunan sana itu anak-anaknya mereka sangat minim menerima ilmu. Bahkan ada yang tidak sekolah pada usia sampai 7 tahun. Jadi saya sangat miris dan sangat berharap supaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menerima...